Halo guys, selamat datang kembali lagi di channel saya, bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja Teman-teman, kita melihat pergerakan yang sangat liar terjadi di cryptocurrency market selama 24 jam terakhir Bitcoin sempat menyentuh ke area 64 ribu sebelum mendapatkan rejection yang sangat besar bahkan sempat drop di bawah 60 ribu Kita akan membahas kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi diikuti apa yang bisa kita expect berikutnya di cryptocurrency market So, stay tune terus sampai akhir video Nah, sekarang kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,29 triliun dolar atau naik sekitar 6,61% Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya semua juga hijau Ranging antara 1,15% hingga kurang lebih 30% Dan menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin Dengan karenakan 31,04% menuju 0,12 dolar Jadi, untuk teman-teman yang sempat menonton video altcoin Indonesia mungkin 1 atau 2 minggu yang lalu dan berhasil melakukan akumulasi Dogecoin Ya, sekarang kalian sudah mungkin bisa panen kurang lebih 40-50% dari pertama kali saya mention di video altcoin Indonesia So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini Nah, yang pertama teman-teman Dalam 24 jam terakhir kita melihat angka likuidasi yang cukup besar Nah, ini adalah salah satu penyebab yang membuat kita melihat ada flash crash yang terjadi di Bitcoin dari kurang lebih 64 ribu sempat menyentuh ke kurang lebih area 59 ribu Jadi, kurang lebih 1 jam itu kita melihat drop kurang lebih 5 ribu dolar di Bitcoin sebelum pada akhirnya kita kembali recover Nah, itu juga sedikit dibantu oleh yang namanya long squeeze Kita melihat banyak sekali orang-orang yang menggunakan leverage tapi longnya itu telat gitu Mungkin longnya di sekitar area 61, 62 karena ke bawah FOMO sehingga itulah yang kemudian dicuci teman-teman Dan kita melihat ada angka likuidasi sampai 750 juta dolar Dan menariknya, itu nggak cuma datang dari arah long tapi short itu juga ada yang kena 54% dari short sisanya 46% dalam keadaan long Dan ini without a doubt harusnya menjadi salah satu angka likuidasi terbesar yang pernah kita lihat di tahun 2024 Dan saya rasa kalau kita melihat ada momentum ini terus berlanjut kita akan terus melihat hal semacam ini terjadi mungkin beberapa bulan sekali gitu atau mungkin bisa beberapa minggu sekali kita melihat ada likuidasi yang angkanya mungkin bisa sampai bilionan dolar Dan inilah yang saya sampaikan bahwa beberapa bulan terakhir sebenarnya teman-teman kita melihat ada angka likuidasi tapi rata-rata nggak besar banget 300-400 juta dolar per hari itu bukan sesuatu yang ekstraordinari karena di pertengahan tahun 2021 pada saat itu ketika kita berada di fase euforia kita melihat rata-rata likuidasi itu bisa sampai 1 bilion dolar Jadi kita belum mencapai puncak dimana orang-orang merasa FOMO euforia dan kemudian menggunakan leverage sesukanya belum sampai tahap di sana tapi kita sudah melihat ada semacam indikasi kita menuju ke arah itu Oke, jadi itu adalah yang pertama Nah kemudian yang kedua bagi kalian yang merasa bahwa wah berarti habis ini kita nggak akan melihat volatility lagi kok Salah Karena menurut saya pestanya belum usai teman-teman Karena pada malam hari ini kita kembali akan kedatangan salah satu data yang juga cukup penting untuk terutama stock market Amerika Serikat dan juga dolar indeks Serikat banyak tentunya akan berpengaruh juga ke harga Bitcoin Yaitu adalah core PCE price index year on year dan juga PCE price index year on year Itu yang dikategorikan sebagai high impact diikuti juga continuing jobless claim initial jobless claim PCE price index yang juga merupakan medium impact di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat So malam hari ini kita kembali pasti akan disuguhkan tontonan yang menarik teman-teman dan saya berharap teman-teman tidak terlena tidak pomo dan kemudian memakai leverage sesukanya Karena teman-teman perlu kalian ingat walaupun kita melihat ada pergerakan yang sangat baik ke atas tapi akan ada pasti percobaan sesekali untuk mencuci orang-orang yang menggunakan long leverage terlalu besar sehingga kalian jangan sampai terlalu over confidence kemudian menggunakan leverage sebesar mungkin karena mungkin kalian merasa wah ini saya bisa cuan dengan sangat cepat dan cuannya besar juga kok jadi saya mau lebih besar lagi caranya gampang kok saya cukup tingkatkan leverage-nya nah itu akan menjadi sebuah jebakan karena itu bisa menjadi sesuatu yang akan terus memburuk teman-teman kita ambil angka yang simple aja katakanlah awalnya kalian pakai leverage 10 kali lalu kalian profit karena mungkin kita melihat beberapa minggu terakhir pergerakan crypto rata-rata yang mengalami kenaikan 10 kali leverage cuan naikin sedikit 15% cuan naikin lagi 20% cuan dan kalian mulai start berpikir nih ini kayaknya nggak perlu deh saya naikin dekit-dikit sekalian aja saya langsung naikin posisi saya 10 kali lipat dari yang sekarang kalau misalnya pada saat kalian menaikkan leverage tersebut rupanya kita melihat dari flash crash seperti kemarin semua gains yang kalian dapatkan selama beberapa bulan terakhir bisa kecuci hanya dalam waktu sekejap teman-teman jadi please jangan kalian lakukan itu kalaupun kalian memang mau yang aman jawabannya pasti sudah spot tapi kalau misalnya mau pakai leverage pun harus bijaksana menggunakan leverage nya jangan sampai kalian menggunakan leverage yang terlalu tinggi yang tidak mampu portfolio kalian handle justru kalian akan nanti kemakan FOMO dan kalian kemungkinan akan sesekali mendapatkan flash crash lagi seperti yang kita lihat tadi malam dan kalian bisa wipe out jadi please jangan kalian lakukan hal tersebut nah alasan kedua teman-teman kenapa kita bisa melihat ada semacam flash crash kemarin selain ada semacam long dan juga short squeeze intinya long squeeze ya kalau misalnya kita melihat penurunan yaitu adalah coinbase itu sampai error teman-teman karena saking banyaknya traffic karena mungkin pengguna coinbase itu beberapa bulan belakangan yang main hanya itu-itu saja padahal yang punya account itu banyak cuman karena bitcoin lagi naik terus menerus orang-orang yang sebelumnya punya account di coinbase yang mungkin tidak lagi aktif tiba-tiba menjadi aktif sehingga trafficnya tiba-tiba melonjak tinggi tapi ini ya katanya Brian Armstrong kita nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya tapi ini adalah alasan dari mereka bahwa karena ada lonjakan tiba-tiba dari penggunaan aplikasi coinbase kemudian tiba-tiba crash aplikasinya sehingga kita melihat banyak orang yang panik kemudian menjual bitcoinnya gitu loh jadi ini juga menjadi salah satu alasan utama kenapa kita bisa melihat ada flash crash kemarin dan ada beberapa yang melaporkan bahwa portfolio mereka tiba-tiba menjadi 0 gitu jadi itu tentunya cukup menyeramkan ya ini lagi-lagi juga mengingatkan ke kita bahwa please teman-teman jangan menaruh semua portfolio kalian di dalam satu platform please disebar ke beberapa tempat kalaupun kalian mau semuanya centralized exchange setidaknya kalian sebar di beberapa exchange bisa misalnya di Binance sebagian lagi taruh di Bybit sebagian lagi taruh di OKX BitGet banyak gitu jadi jangan kalian taruh ke satu tempat takutnya amit-amit kalau exchange yang kalian pakai itu kemudian terjadi seperti coinbase dan lebih parah lagi kalau misalnya sampai selamanya itu tidak lagi bisa digunakan ya kalian akan kehilangan semua aset kalian oke dan juga berita berikutnya yang mungkin satu bulan terakhir menjadi highlight utama setiap kali kita membicarakan seputaran Bitcoin yaitu adalah spot Bitcoin ETF tapi kenapa saya kembali memberitakan ini ada rekor baru lagi tercipta teman-teman Bitcoin ETFs have smashed their daily trading volume record by 6.28 billion dollars so far more than double the previous record of 3 billion jadi teman-teman volume trading spot Bitcoin ETF kemarin itu dua kali lipat daripada rekor sebelumnya yang kurang lebih di 3 billion dollar kemarin itu 6 billion dollar dan kalian masih mengatakan bahwa institusi tidak tertarik untuk masuk saya rasa harusnya tidak akan ada lagi orang yang beranggapan seperti itu karena volume berbicara teman-teman angkanya besar disini besar banget bahkan dan kalau kita melihat Bitcoin terus mengalami kenaikan angka ini bisa terus menciptakan rekor baru dan ingat teman-teman mereka dalam kurang lebih kurang lebih 1-2 bulan terakhir itu sudah berhasil melakukan akumulasi beberapa ratus ribu Bitcoin oke dan kalau angka ini terus bertambah mereka bisa mengakumulasi udah jutaan Bitcoin mungkin dalam beberapa bulan ke depan dan sekali lagi itu akan menciptakan supply shock teman-teman perlu kalian ingat yang beli itu bukan cuma orang-orang yang ada di spot Bitcoin ETF tapi retail-retail para paus yang di luar itu juga ikutan membeli belum lagi FOMO dari orang-orang yang masih ada di sideline orang-orang yang tidak mengerti kripto mulai juga start untuk masuk dan tahun ini bisa menjadi tahun yang cukup gila untuk cryptocurrency jadi ini akan menjadi salah satu mungkin kesempatan terbaik untuk kalian yang merupakan seorang investor untuk menghasilkan gains yang luar biasa besar asalkan kalian pertama mau bersabar dan juga disiplin jangan sampai kalian menyanyiakan kesempatan di tahun ini teman-teman karena ini bisa saja akan menjadi kesempatan yang tidak akan kalian dapatkan lagi seumur hidup kalian itu adalah sesuatu yang saya yakini karena sebelum-sebelumnya kita tidak pernah melihat cryptocurrency itu diminati minati sih mungkin ada ya tapi tidak bisa diakses oleh institusi besar tapi berbeda cycle kali ini dan kita bisa mendapatkan yang seperti orang-orang bilang super cycle kemungkinan tersebut pasti ada ya walaupun tentunya kita harus tetap realistis ya teman-teman kalau misalnya kita sudah mendapatkan gains yang cukup banyak ya taking profit itu tidak ada masalah gitu kalau misalnya kalian sudah berhasil mengumpulkan miliaran rupiah gitu kan dan itu mungkin bisa mengubah hidup kalian selamanya ya take profit tidak masalah teman-teman saya tidak mengatakan take profit 100% kalau toh kalian masih mau bermain di cryptocurrency market take profit 50% tidak ada salahnya gitu sisanya masih bisa kalian mainkan kalian bisa putar lagi ke crypto dan kalian bisa flipping lagi tapi setidaknya kalian sudah mempunyai semacam modal ya sudah kalian take profit yang akan berguna pertama tentunya untuk kehidupan kalian ke depan yang kedua kalau misalnya ternyata kita mendapatkan koreksi dalam ini juga bisa kembali kalian gunakan untuk serok jadi ada banyak fungsi kalau misalnya teman-teman melakukan taking profit taking profit ini juga tidak perlu langsung misalnya langsung 50% 60% kalian bisa bertahap misalnya kalian katakan setiap naik 100 dolar kalau saya akan take profit misalnya 1% atau 2% who knows masing-masing mempunyai exit strategy yang berbeda-beda tapi yang pasti kalian harus punya exit strategy karena kalau tidak kalian akan mungkin menjadi seorang backholder kalau misalnya kalian tidak pernah mau taking profit dan terus mengatakan saya akan hodl forever nah itu yang mungkin agak sulit gitu ya karena takutnya kalian justru jualnya telat dan udah keburu masuk kembali ke bear market so kita bakalan sekarang masuk ke chartnya bitcoin dan saya cuma bisa katakan wow gitu saya sendiri juga sebenarnya sangat-sangat mesmerize gitu melihat apa yang terjadi semalam saya juga bingung mau ngomong apa karena kita melihat dalam 2-3 hari terakhir teman-teman bitcoin itu rally dari 52 ribu ke kurang lebih 64 ribu 10 ribu dolar dalam 3 hari jadi saya juga bingung jelasinnya seperti apa tapi intinya saya jelaskan di video kemarin bahwa teman-teman kalau misalnya kalian merasa atau gatel kalian mau short please jangan kalian lakukan kalau belum ada indikasi reversal pattern saya mudah-mudahan menolong sebagian orang yang berdian untuk short kemarin karena memang sampai detik ini teman-teman walaupun kita mendapatkan ada flash crash seperti ini tapi kita melihat recovernya sangat cepat so untuk sementara saya masih juga tidak berani mengatakan gitu ya dan saya tidak melihat ada indikasi yang terlalu mengkhawatirkan untuk mengatakan bitcoin akan langsung crash cukup dalam dari sini karena indikasinya memang belum ada ya kalau hanya semacam pullback ke bawah itu sebuah hal yang wajar teman-teman dan saya rasa memang kalau kita lihat di 4-hour chart ya kita memang sudah sedikit overextend lah gitu ya dan sewaktu-waktu akan ada lagi fase konsolidasi yang kita lihat di sini seperti di sini dan juga ini nah pertanyaannya mulainya di sebelah mana saya tidak tahu tapi kalau misalnya kalian mau long lagi ya itu mungkin yang harus kalian tunggu seperti yang kemarin saya jelaskan kalau misalnya teman-teman melihat ada breakout dari range ini ini bisa menjadi setup untuk long bagi kalian kalau kalian sempat masuk ya kalian sudah sempat mendapatkan gains yang luar biasa besar nah untuk sekarang tentunya ini bukan saatnya lagi untuk masuk terutama kalian kalau traders kalau misalnya kalian investor ya kalian pejamin mata aja lihat lagi nanti 6-9 bulan dari sekarang harusnya angkanya bakal lebih tinggi dari sekarang itu aja yang perlu kalian tahu tapi kalau kalian memperlukan seorang trader terutama swing traders please kalian jangan sampai FOMO dan terus-menerus buy tanpa ada setup karena ingat teman-teman walaupun kita mendapatkan pergerakan yang parabolik tapi sewaktu-waktu kita akan mendapatkan koreksi seperti contohnya disini kalau kalian perhatikan kita mendapatkan ada apa rally konsolidasi disini mendapatkan semacam penan disini rally konsolidasi naik lagi konsolidasi nah ini yang perlu kalian tunggu gitu jadi kalian jangan buru-buru kalau misalnya kembali mau long please tunggu konsolidasinya teman-teman itu sangat-sangat berguna dan kemungkinan bisa menyelamatkan portofolio kalian kalau misalnya kalian yang mau short ya ini untuk sementara ya teman-teman saya sangat-sangat tidak merekomendasikan karena kalian sudah pasti sangat melawan momentum gitu tapi kalaupun kalian memang nekat banget dan kalian katakan kalian adalah seorang counter trader gitu ya dan kalian memang nggak bisa kalau misalnya nggak counter trend fine tapi setidaknya saran saya kalian harus menunggu ada yang namanya indikasi pelemahan momentum bullish diikuti ada reversal pattern kalau itu kalian lihat silakan kalau misalnya kalian mau coba scalping short itu fine kalau misalnya ada pullback dari sini itu juga sebuah hal yang wajar menurut saya kalaupun misalnya ada semacam fake out katakanlah seperti ini diikuti ada bear flag ya ini mungkin boleh lah kalian mau coba untuk scalping short itu terserah tapi kalau saya pribadi teman-teman selama beberapa minggu terakhir itu fokusnya tradingnya di altcoin dan performa altcoin itu menurut saya akan jauh lebih baik dari bitcoin mungkin dalam beberapa waktu mendatang oke apalagi kalau kita bisa melihat bitcoin break ke all time high yang baru dan start untuk terkonsolidasi misalnya di area 80 atau 75 ribu wah itu bisa berabe kita bisa melihat uang-uang yang masuk awalnya di bitcoin dan sudah take profit itu semuanya dialirkan ke altcoin nah disanalah kita bisa melihat altcoin geraknya gila-gilaan dan sekarang kita belum masuk ke tahap itu dan hari ini pun mungkin teman-teman udah seneng banget gitu ya ngelihat altcoin pergerakannya masif banget tapi ini belum ada apa-apanya teman-teman fase euphoria sesungguhnya itu ketika setiap harinya kalian bisa melihat coin itu double oke ada yang naik 100% ada yang 150% ada yang 50% ada yang 40% rata-rata puluhan persen per hari nah itu pertanda fase euphoria dan itu belum kita lihat sekarang dan kalau kalian yang sudah pernah melihat di tahun 2021 harusnya mengerti apa yang saya barusan katakan fase euphoria itu belum datang teman-teman kita masih sekarang berada di tahap pertengahan cycle oke dan kita menuju ke fase optimism ketika kita sudah di ultime yang baru barulah kemungkinan akan masuk ke fase euphoria ketika bitcoin sudah di 6 digit gitu ya so saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini teman-teman terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai see you in the next video bye-bye selamat menikmati